Pemirsa mobil pemadam kebakaran milik BPBD Kota Sibolga, Sumatera Utara terguling saat akan memadamkan kebakaran hutan di Bukit Aido. Mobil terjun ke dasar tebing dan menimpa area Taman Perbukita. Mobil pemadam kebakaran milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga, Sumatera Utara terjun ke dasar tebing saat akan memadamkan kebakaran di Bukit Aido, Kelurahan Pancuran Gerobak. Ketika itu mobil damkar hendak ke lokasi yang berada di jalur perbukitan. Kebakaran terjadi di wilayah yang cukup terjal sehingga salah satu armada damkar kesulitan menanjak. Mobil berhenti di jalur tanjakan area perbukitan dengan kondisi ban mobil yang sudah diganjal beberapa bongkahan batu. Namun karena kondisi mobil yang berat karena berisi air, diduga batu tidak kuat menahan berat kendaraan meski sudah diganjal. Mobil damkar meluncur mundur terguling ke arah tebing dan menimpa area Taman Perbukitan. Petugas yang sedang memadamkan kebakaran panik dan menyelamatkan rekan mereka yang bertugas mengemudikan mobil. Sopir mobil pemadam dievakuasi dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Karena saya tengok tadi, posisinya dia memposisikan, memadamkan api ini. Tapi karena jalannya memang sudah diganjal, tapi ganjalnya tidak kuat. Jadi atrik? Atrik lah. Mana sanggur lagi. Karena saya dengar cerita, airnya 8 ton, 5 ton dia. Kondisi petugas yang ikut terguling bersama mobil pemadam terluka ringan, sementara mobil pemadam ringsek dan rusak parah. Petugas akan segera mengevakuasi badan mobil yang melintang di bukit. Kondisi mobil pemadam kebakaran ini semakin berat karena sedang membawa sekitar 8 ton air. Untuk memadamkan api. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Raymond Ainews melaporkan. Sebuah dam truk bermuatan batu bara terbakar saat melintas di Ruas Toljor, Cipayung, Jakarta Timur. Diduga dam truk terbakar akibat sambungan arus pendek listrik di bagian aki. Inilah video amatir dam truk yang terbakar di kilometer 35 Setu, Cipayung, Jakarta Timur. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Api secara tiba-tiba muncul dari bagian depan setelah mengalami sambungan arus pendek listrik pada bagian aki. Api kemudian menyambar ke ruang mesin. Beruntung muatan batu bara tidak ikut terbakar dan hanya menghanguskan bagian kepala truk. Meski demikian kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Setu terjadi konseting listrik dari aki dan membakar bagian mesinnya, di kap mesinnya itu sendiri. Dan memanggil dari damkar, Alhamdulillah. Dalam hitungan 8 menit, damkar sudah sampai di lokasi. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa ini. Pemadaman berlangsung dalam waktu 15 menit dengan mengerahkan dua unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi. Pemirsa 500 pengurus MUI mulai mendapatkan vaksinasi COVID-19 di kantor MUI Menteng, Jakarta Pusat. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin meninjau vaksinasi COVID-19 bagi para ulama tersebut. Para ulama yang menjadi pengurus MUI hari ini mendapatkan vaksinasi COVID-19. Pengurus MUI yang mendapatkan vaksin sekitar 500 orang. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin mengatakan vaksinasi tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, melainkan juga untuk orang-orang rentan yang tidak bisa menerima vaksin. Sementara Ketua MUI, Holil Nafis, mengajak masyarakat untuk tidak takut divaksin. Holil menjamin vaksin Zinovac aman dan halal. Holil Nafis menjadi salah satu ulama yang mendapat suntikan pertama. Terima kasih buat MUI yang mau menunjukkan, mengajak masyarakat untuk divaksin. Karena tetap yang harus divaksin harus mencapai 70% dari populasi kita di atas 18 tahun. Kita targetkan 181 juta. Rekan-rekan vaksin ini bukan hanya melindungi kita, tapi juga melindungi saudara-saudara kita, tetangga kita, seluruh orang. Karena bercuma kalau di vaksin cuma 50% penularan itu terjadi. Nah untuk itu, vaksin ini bukan kepentingan individu. Ini sesuatu yang benar bermanfaat untuk terakhir lain, terutama rekan-rekan kita yang lebih baik. Ini kita berupaya, karena kita harus berupaya, Allah yang menakdirkan. Secara Ufrawi kita sudah mengatakan halal di hadapan Allah yang bertanggung jawab adalah MUI. Oleh karena itu, saya tadi divaksin, kayak sedikit-sedikit semut, gak sakit. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Menteri. Sekarang pulangan sudah bersama dengan Kumaro. Pemirsa artis senior Rina Gunawan meninggal dunia pada selasa malam. Pemakaman pada pagi tadi dilakukan dengan protokol kesehatan COVID-19. Artis senior Rina Gunawan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Pemakaman jenazah dilakukan menggunakan sistem tumpuk di atas makam ayahnya. Meskipun TPU Tanah Kusir bukan tempat pemakaman khusus COVID-19, lahan khusus COVID-19 mulai terisi penuh. TPU Tanah Kusir memperbolehkan dengan syarat sistem tumpuk. Rina Gunawan sempat dirawat di RSPP Jakarta Selatan selama lima hari karena positif COVID-19. Salah satu rekanes sesama artis Ashanti mengunggah percakapan terakhirnya dengan Almarhumah. Ashanti mengungkap sebelum meninggal dunia, istri Tedisha ini sempat kritis. Almarhumah Rina Gunawan memiliki penyakit bawaan yaitu asma. Ashanti mengaku sempat memberikan semangat agar Rina Gunawan bisa berjuang melawan penyakit dan segera pulih agar dapat mengurus pernikahan anaknya, Aurel. Pemirsa kasus COVID-19 di Indonesia terus bertambah hingga siang tadi tercatat jumlah penambahan sebanyak 6.808 kasus baru di Indonesia. Berdasarkan penambahan yang tercatat di data Satgas Penanganan COVID-19 hari ini, total kasus terkonfirmasi sebanyak 1.353.834. Sementara 1.169.916 di antaranya telah sembuh dan total yang meninggal dunia mencapai 36.721. Mirsa tepat 1 tahun COVID-19 di Indonesia ditemukan 2 kasus COVID-19 varian Inggris B.1.1.7. COVID-19 varian baru ini dibawa oleh 2 TKW asal Karawang, Jawa Barat. Meski belum ada publikasi ilmiah, ia menyatakan varian baru tersebut lebih fatal namun disebut-sebut lebih menular. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini. Tetaplah bersama iNews karena beberapa saat lagi akan hadir program iNews Room bersama Latif Siregar. Saya Stephanie Patricia. Dan saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Karena varian Inggris ini disebut-sebut lebih menular. Satu tahun yang lalu kita menemukan kasut 01 dan 02 COVID-19. Tadi malam saya mendapatkan informasi bahwa dalam satu tepat satu tahun hari ini kita menemukan mutasi B.1.1.7 UK mutation di Indonesia. Ini fresh from the open, baru tadi malam ditemukan dua kasus. Artinya apa? Artinya kita akan menghadapi pandemi ini dengan tingkat kesulitan yang semakin berat. Informasi adanya varian baru dibenarkan oleh jurubicara COVID-19 Karawang. Ada dua warga asal Karawang terpapar COVID-19 varian baru. Keduanya terpapar COVID-19 varian baru setelah dilakukan uji laboratorium. Keduanya merupakan tenaga kerja wanita yang datang ke tanah air secara berturut-turut, yakni tanggal 28 Januari dan 31 Januari 2021.